Pagi-pagi aku dibangunin ibuku, Firman cepetan ambil ikan di rumah tante kamu Karena tante aku habis dikasih ikan sama mertuanya, kebetulan mertua tante aku tuh seorang nelayan gitu Jadi sering melaut gitu, ya ini adalah hasil melaut di daerahku Ada ikan tongkol, ikan dorang, dan juga ikan kembung ini niatnya mau aku masak Tapi gak masak semua, kayaknya gak habis dikasih ini banyak banget, ada di sekitar 1,5 kg Kayaknya aku hanya ambil 2 jenis ikan aja, soalnya aku mau masak ikan hari ini Buat kalian yang nanyain kenapa sih makan ikan terus Firman Ya karena aku udah keseringan banget jadi makanan sehari-hari iku guys Dan juga menjadi makanan favoritku karena aku suka banget ikan Buat kalian yang nanyain kenapa gak bosen, ya aku jawab karena ikan itu bermacam-macam Ada udang, ada ikan, ada cumi-cumi, ada kerang, segala macem Nah itu termasuk ikan kan, dimasak berbeda-beda juga bisa mengubah rasa Apalagi asal kalian tau ya, kalian mancing ikan baru nangkap langsung dibakar, wah rasanya tuh segera Kalian tau gak sih guys, dulu waktu itu tahun 2023an gitu Aku sering banget mancing barang teman-teman aku di pinggir pantai, di muara sungai itu Itu banyak banget ikannya dan besar-besar juga Abis mancing kita bakar-bakar barang, rasa ikannya tuh seger, asin-asin gitu Gak usah dikasih garam, udah asin dari air laut guys Dan kalau kalian tinggal di tekan pantai, kalian gak usah pusing-pusing nyari laut makan tiap hari Karena tinggal keluar rumah, nyari dari pantai Tapi ya kalau kalian males nyari, mending lebih baik beli sih, beli ke orang-orang Karena itu bisa dapat membangun perekonomian dan juga membantu masyarakat yang membutuhkan Harganya juga ya, gak mahal-mahal lah ikan-ikan Karena sumber daya alam di daerah aku tuh melimpah ruah, jadi ya ikan-ikan pada murah-murah Oh iya guys, aku mau cerita dulu, pernah musim banget ikan tongkol Kalian tau ikan tongkol kan, ikan tongkol waktu itu banyak banget di laut guys Sampai-sampai tangkapan nelayan tiap hari itu dapet ikan tongkol terus Dan hasilnya tuh banyak banget guys Sampai-sampai dijual per kilonya cuma 2000 rupiah, kalian bayangkan ya Ikan tongkol sebesar-besar banget itu guys, sekilin cuma 2000 rupiah, mau diapain coba ya Karena emang lagi musim-musim banget Sampai-sampai gak laku gitu loh, sampai-sampai orang pada bosen makan ikan Gara-gara kemusiman ikan, jadi ya itu langka banget musim ikan tongkol Biasanya ikan tongkol harganya 10.000 1 kilo Nah pagi ini aku mau menggoleng ikan ini, namanya ikan kembung sama ikan dorang Ini ikan yang lumayan favoritku sih guys Dagingnya yang berserat dan juga tidak lembek membuat ini adalah salah satu makan favoritku Karena ini emak-enak guys Apalagi dibuat sarapan makan pagi-pagi kayak gini bro Oh iya guys, aku mau cerita waktu aku SD, aku sering banget hampir tiap hari makan ikan guys Karena waktu itu kakekku adalah seorang nelayan Jadi kakekku tuh berangkat malam pulangnya pagi Nah pagi tuh udah dapet banyak ikan Nah hasil pulang dari nelayan kakekku langsung dimasak sama nenekku Dan itu menjadi sarapan makan pagiku guys Belum berangkat sekolah, itu biasanya nenek aku mempersiapkan harapanku yang biasanya terjadi dari ikan-ikan yang digoreng atau dimasak kuas segala macam Jadinya ya aku bangun pagi, tinggal makan, dan berangkat sekolah deh gitu doang Hari ini sore-sore aku lagi gabut banget Enaknya ngapain ya Pas aku pikir-pikir kayaknya enak deh ke pantai Aha ke pantai aja Dan apalagi outfitku pas banget ini ke pantai guys Ijo-Ijo putih-putih gitu Dan asal kalian tau guys Pas aku hampir sampai ke pantai Di muara itu ada kepiting meningsoy Kukira dia masih hidup guys Gue mau ambil ternyata udah mati guys Dan ini matinya juga bukan yang masih seger gitu Tapi udah jadi bangke guys Udah bau banget Sampai aku mau muntah-muntah nih Jujur bau banget guys Tadinya sih kalau masih seger mau aku rebus Tapi ini udah gak layak makan guys Baunya kayak bau bangkai Oh my god Saya menemukan Pohon kaktus yang berbuah lebat guys Liat deh Itu guys Kita ambil yuk Tadi niatnya emang ke pantai Tapi pas aku liat-liat Kok ada pohon kaktus Pas aku samperin ternyata banyak buahnya guys Ini aku rencana mau ambil ya Karena pengen rasain guys Akhirnya Setelah sekian lama banget aku gak kesini Udah berbulan-bulan ya kayaknya Karena aku lagi merantau Ini aku sempetin kesini lagi ya Nostalgia jaman dulu Jadi pohon ini udah lama banget tumbuh guys Bertahun-tahun Kayaknya udah berpuluh-puluh tahun Sampai dia tuh jadi koloni gerombolan gitu Kaget banget pas aku sampai disini Ada biawak lagi bersantai Sumpah guys Kaget banget Disini Tadi ada biawak santai banget Dia tidur-tiduran ya Gue dateng langsung kaget dong Sebenernya gue gak takut Cuman kaget aja guys Dan biawaknya juga santai banget Ketemu gue Dia tuh masih tidur-tiduran guys Habis itu dia tuh pergi Kalau diliat-liat ini Kita jadi nostalgia film Mangke Entrang Yang berburu buah kaktus Dan makan buah kaktus itu gak sih guys Kalian inget gak sih Nah itulah pertama kali Aku makan buah kaktus Tahunya dari kartun itu Kukira buah kaktus tuh Agak bisa dimakan Takutnya beracun Nah pas aku nonton film itu Ternyata bisa dimakan Guys baru tau juga Aku sih Ya karena aku udah tau Hal hasil ini aku mau nyobain guys Cobain dan Ini malah ketagihan nyobainnya Karena emang rasanya lumayan enak sih Jadi aku mau cerita guys dulu Ada bocil-bocil Padahal ngikutin aku kan Dia tuh nonton video TikTokku gitu Nah bocil-bocil Daerah sini tuh Pada nyobain buah kaktus ini Nah mereka ambillah buahnya Di pohon ini kan Habis itu mereka makan Dan mereka tuh malah Ketusuk-tusuk durinya guys Karena di buah ini Ada duri-duri halusnya gitu loh guys Jadi karena mereka gak tau Mereka malah Itu guys Kena duri-durinya Guys kasihan banget kan Sebenernya kalau mau makan Buah kaktus itu Ada caranya guys Karena buah ini Karena buah liar Karena tidak dibudayakan Jadi banyak duri-durinya gitu Jadi harus dibersihkan terlebih dahulu Sebelum makan Oke kita harus cepat-cepat pulang Karena ini udah maghrib guys Udah mau maghrib Eh udah maghrib ini Bukan udah mau maghrib lagi Udah azan mis Saya takut terjadi Kenapa-napa Kalau saya belum pulang guys Soalnya ini udah sepi ya Ini saya sendirian Maaf ya Suara saya agak bindeng Karena saya lagi sakit guys Juhain ya Semoga saya cepat sembuh Halo ini aku udah sampai di rumah Ini aku rencana Mau nyobain ini Udah malam sebenernya Udah jam 8-9 maleman gitu Tadinya sih mau nyoba esok harinya Tapi karena aku udah gak sabaran Yang nanggung sih Selesain aja videonya Alhasil aku nyobain malam ini juga Karena ya pengen gitu guys Tapi jujur ini Aku nyesel banget Nyobain malam ini Karena apa guys Durinya malah kemana-mana guys Di meja ku Di pisau ini Dan juga di baju ku Malah banyak duri-duri alusnya Jadi aku tidur gak enak guys Malah ketusuk-tusuk gitu Ngambil buahnya Bersihin buahnya Makan buahnya Itu butuh effortless banget guys Dan juga buahnya Cuman secuil gini Tapi manis guys Dan buah ini spesial guys Karena berbeda rasanya Dengan buah naga Karena tergolong buah yang unik Dan juga buah liar Dan buah yang susah didapatkan Dan di Indonesia tuh Jarang banget ada pohon kaktus Yang berbuah Jadi tiap suapan Buah kaktus ini Sangat berharga guys Kalian tau gak sih guys Dulu pernah ada orang Jakarta Dia tuh nge-DM aku Katanya mau beli buah kaktus Yaudah aku kirimin Ternyata dia bayar 500 ribu dong Padahal disini banyak loh guys Buah kaktus Aku cuman mau minta 50 ribu gitu kan Buat bayar Tapi dia malah kirim 500 ribu guys Baik banget kan Tapi jujur itu Butuh effortless banget guys Mulai dari ngambilnya Sampai pengirimannya tuh Harus ke kota dulu guys Aku guys Karena aku tinggal di desa Hal yang biasa aku lakukan Saat pulang kampung Akhirnya setelah sekian lama Gak bertemu Dan gak berjumpa Adik-adikku Akhirnya aku meluangkan Sedikit waktuku Untuk healing Dan bersenang-senang bersamaan Alasan aku jarang bertemu Adik-adikku ya Karena aku lagi sibuk Tahun-tahun ini guys Lagi sibuk kuliah Dan juga jarak rumah Ke kampusku tuh jauh banget Sekitar 3-4 jaman gitu Mengharuskan aku Untuk ngekos Jadi tahun ini Aku memulai hidup baru Yang biasanya tinggal di rumah Sama orang tua Dan tahun ini Aku ngekos sendirian Di kota Jadi semenjak SMA tuh Aku bercita-cita Ingin melanjutkan Keperguruan tinggi Yang ada di kota Agar pemikiran lebih maju Yaudah aku ngerantau deh Meskipun hidup di kota Tapi aku belum bisa Melupakan kebiasaan-kebiasaan Yang ada di desa Contohnya mancing ini guys Ngerantau gak sih guys Mancing ini udah Menderah daging guys Karena aku diajarin kakekku Waktu itu Jadi ceritanya tuh dulu Banget sekitar 10 tahun yang lalu Kalau gak salah ya Waktu itu umur aku Masih 8 tahunan gitu Aku diajak ke sawah Sama kakek aku Nihaknya sih Mau ke sawah Mau nyangkul ladang gitu Tapi kakekku malah Bawa pancingan gitu Alhasil aku mancing lah Baren kakekku Di dekat sungai-sungai gitu ya Awalnya aku gak tau Ini cara mancing Dan cara mengetahui Pancingnya udah dimakan Sama ikan tuh gimana sih Soalnya kan airnya geroh Dan ikannya gak keliatan Dan kakekku kasih tau Kalau misal pelampungnya udah bergerak-gerak Itu tandanya Umpahnya udah dimakan Dan itu udah siap untuk ditarik Nah waktu itu aku dikasih Coba lah sama kakek aku Firman cobain mancing deh Mancing lah aku kan Nah abis itu kalian tau guys Pelampungnya tuh bergerak-gerak Aku panik loh Ini airnya diam kok Pancingnya bergerak-gerak gitu kan Nah kakek aku suruh tarik Firman tarik cepetan Aku tarik lah Dan itu apa Dapet guys Aku yang masih kecil Pada saat itu Dapet ikan besar Kaget banget dong Ini apaan Berat banget kakek Dan kalau gak salah Waktu itu aku dapet ikan Baung yang waktu itu Emang lagi musim-musimnya banget Gas ikan baung Dan waktu itu aku juga bersama Kakak aku Kakak sepupu aku Kita mancing Nah kakak sepupu aku Emang udah bisa mancing guys Begisipun kita seumuran Cuma beda seminggu doang Tapi dia udah bisa mancing Karena dia tuh sering ikut orang-orangnya Kesawa Nah aku nih baru mancing Baru tau mancing Soalnya aku jarang kesawa kan Nah tapi kok seru banget mancingnya Abis itu aku mancing lagi Sama kakek aku Dan dapet banyak guys Sampir dapet satu ember Karena emang waktu itu lagi musim Ikan baung tuh lagi bermigrasi Ke sungai-sungai Karena mereka mau bertelur Dan beranak Nah abis itu Ikannya tuh dibawa pula Sesampainya di rumah Sama nenek aku tuh Langsung dibersihin ikannya guys Ikan yang baru seger Baru mancing itu Langsung dibersihin dong Dan digoreng Tapi kalian tau guys Kesaku sedih juga sih Yang ikan yang baru aku dapet Aku sayang-sayang Ternyata dimasak sama nenek aku Dan waktu itu ikannya pada Beranak Eh bertelur semua Jadi pas digoreng tuh Rasanya enak banget Ya jadinya Siang dan malamnya Aku makannya Pakai ikan goreng guys Apalagi ikan gorengnya tuh Seger-seger banget Tapi kakekku sekarang Udah tua dan berumur gitu Doain ya Semoga sehat terus